Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia Oke dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan armada dari MBS ya ini adalah mod yang berbentuk sasis dan bisa diubah yang menjadi bus dan untuk busnya itu adalah new setra jet bus 2 HD ya untuk mod busnya dan untuk sasisnya ini menggunakan sasis Mercedes-Benz cooler ya dan untuk status modnya ini adalah free bagi kalian yang bermain dengan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Oke sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung saja kita akan mereview untuk mod busnya ini ya untuk tampilan pertama ini adalah sasis ya untuk busnya ini dan kita coba untuk fitur-fiturnya pada sasisnya dulu ya kita cek bentuk untuk perlampuannya disini apakah ada ya di sini untuk sasisnya hanya ada lampu malam ya karena enggak mungkin ya kalau sasis seperti ini itu eh dikendarai pada malam hari yang itu enggak mungkin ya dan langsung kita akan mulai dengan memasang bodinya dulu ya ya untuk bodinya disini ini terletak pada animasi kedua jadi kalian jangan kaget untuk nanti animasi pertamanya itu tidak ada ya karena animasi pertama itu terletak pada bukaan kap mesinnya nah seperti itu dan langsung saja kita akan review untuk busnya ini ya pertama kita Nyalakan lampu dekat untuk lampu dekat disini sudah menyala ya untuk refleksi dari inputnya ini lampu jauh seperti ini lampu hazat untuk lampu hazat disini sudah menyala lalu send kanan dan send kiri juga sudah menyala ya di sini setelah itu kita akan mengecek untuk wiper untuk wipernya disini sudah menyala dengan normal ya disini kita buka untuk pintunya untuk pintunya disini menggunakan yang depan ini sliding door dan yang belakang adalah pintu swing atau pintu biasa dan untuk animasi kursi kursi lipatnya disini ada ya lalu kita cek untuk bagian belakang untuk bagian belakang disini untuk lampu rem menyala lampu malam lalu send kiri disini lampu sendnya tergagung sama lampu mundur ya send kanan laser juga sudah berjalan dengan normal nah disini untuk lampu mundurnya tidak menyala ya yang sekali disini terlihat tidak menyala ya disini untuk lampu mundurnya dan untuk lampu sendnya disini sudah terintegrasi dengan strobo ya yang berada di grill sama lampu rem ya untuk lampu malamnya disini juga sudah gabung sama strobonya lalu setelah itu kita akan mengecek untuk bagian interior untuk bagian interior ini lumayan rapi ya disini dan untuk tombol-tombolnya disini sudah lengkap untuk penataannya ini sudah lumayan bagus dan untuk teksturnya ini tidak seperti mod-mod yang lain ya ini jauh lebih apa itu lebih rapi lagi nih malahan ini juga background sekali untuk mod boostnya ini lalu kita cek apakah aksesoris yang di interiornya ini apakah bergerak bergerak ternyata tidak ya disini Oh tidak bergerak ya untuk aksesorisnya disini lalu setelah itu kita akan mengecek untuk tombol animasi animasi pertama seperti yang saya bilang tadi ini membuka bagian dari kap mesin ya tapi sayang sekali untuk bagian kap mesinnya bukanya kok seperti ini ya ini unik sekali ya tidak seperti mod-mod yang lain biasanya kan lampu yang list bagian bawah itu tergabung ya sama kop mesin ini tidak eh hanya bagian besinya saja untuk lampunya tidak Oh ya anu untuk bagian animasi satu ini sama menghilangkan bagian spoiler bagian belakangnya disini ada kan sebelum kita aktifkan lalu kita aktifkan tidak ada ya tapi menurut saya pribadi itu lebih bagus kalau tidak ada spoiler belakangnya jadi lebih bagus kalau polosan atau dikasih semacam cerobong pembuangan ya biasanya yang bus-bus yang terdapat toilet itu ada seperti itu setelah itu kita akan mengecek untuk animasi ketiga untuk animasi ketiga disini menambahkan penumpang sama tameng dan juga barang muatan spesial Sumateran ya biasanya juga ada semacam lampu tembak di sini jadi ini cocoknya dipasangi liveribull bus ALS ini cocok ya bus ALS PMTOH itu cocok sekali apalagi untuk pandangannya disini juga lumayan ya tidak mengganggu dari driver disini dan bagi kalian yang berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan sebelum lanjut ke apa itu penutup penjumpaan pada video kali ini kita cek untuk suspensinya dulu ya Hai dan disini untuk suspensinya tidak mentol ya jadi terasa keras sekali disini dan untuk remnya remnya disini juga sudah lumayan untuk gasnya sendiri disini eh lumayan berat ya disini untuk gasnya ini dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabri Sabtian channel salam besit mani